Intro Pemirsa Anda masih bersama kami di kabar Jombor Ratusan peserta lomba kerapan sapi tradisional dari sejumlah kota di Jawa Timur berlaga di arena lomba di desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jombor Acara yang digelar pemerintah desa setempat bertujuan untuk melestarikan budaya Madura Di arena lintasan kerapan sapi di desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jombor inilah ratusan peserta kerapan sapi tradisional berlaga mengikuti lomba untuk menjadi yang terbaik Selain berasal dari Jombor, peserta juga datang dari luar kota seperti Lumajang, Robolingo, dan sejumlah kota lainnya di Jawa Timur termasuk berasal dari Pulau Madura Lomba kerapan sapi ini merupakan kegiatan tahunan yang dikelar pemerintah desa Tanggul Wetan sejak tahun 2010 silam dan terus berkelanjutan hingga tahun ini Selain bertujuan melestarikan budaya asli Madura Lomba kerapan sapi tradisional ini juga untuk mendongkrak perekonomian masyarakat setempat khususnya para pelaku UMKM Tentunya ini adalah tradisi yang harus kita pertahankan, ini tradisi Jawa Timur Lebih-lebih di Kabupaten Jember Tempatnya di Madura, tapi di Jember juga banyak warga Madura Kami yang di Jember lebih dari komunitasnya lebih dari 50% Warga penduduk Jember yang 2,6 juta Justru Pulau Madura sendiri kalah dengan kami Jumlah penduduknya lebih besar Jember Dan tentunya harus kita kemas disini Para penggiat-penggiat, para pencinta-pencinta kerapan sapi Karena disitu juga ada membuka lapang kerja, membuka perekonomian dan menjaga budaya tentunya disini Kearifan lokal, budaya harus kita pertahankan untuk bagaimana negeri kita harus cinta, anak-anak kita harus cinta terhadap budaya kita Ya tentunya Pemkap Jember sangat men-support ini Kami juga berharap kerapan sapi ini bukan hanya sekali Dalam satu tahun mungkin ada satu atau dua kali Minimal dua kali Sehingga mereka bisa mengakumodir Yang saya yakin sepasang sapi kerapan ini tidak 120 jumlah ini dibatasi Karena kalau lebih mereka harus nginep-nginep Para peserta pun cukup antusias dalam mengikuti lomba Sebab gelaran ini mampu meningkatkan nilai jual sapi kerapan yang harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah Ini peserta dari mana Pak Jidengan Pak? Dari Madura Dari Madura Pak? Ya Ya Pak, ikut lomba ini seperti apa Pak? Adanya kerapan sapi di tanggul wetan ini Pak? Ini arpuk juara Siapan ya lomba Jamu Pak ya? Ya jamu Di tren Di tren Di bisik Di mandi Di siap hari mandi Di 3 kali Sulit gak merawat sapi kerapan ini? Sulit banget Bang Apa kesulitannya Pak? Siap nari Merawat ya Merawat jamu, mandi, nari Kalau umbetnya Di sembarang lah Bang Berapa Pak harga ini per sapi ini? Persepasan ini? Ini harganya? Harganya 200 200 juta Pak? Iya Tingginya antusiasme pecinta budaya kerapan sapi tradisional ini Membuat pihak panitia penyelenggara membatasi peserta yakni hanya sebanyak 124 pasang sapi Dari Tanggul, Tim Liputan mengabarkan untuk KCTV Dari Tanggul, Tim Liputan 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 Terima kasih.